Intro Memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-75, Kodam Iskandar Muda gelar donor darah secara massal. 2.000 kantong darah akan dikumpulkan selama 2 hari yang juga melibatkan unsur polri untuk mencukupi kebutuhan darah di Aceh selama masa pandemi COVID-19. Beginilah proses donor darah yang melibatkan jajaran Kodam Iskandar Muda bersama polri yang berlangsung di markas Kodam Iskandar Muda selasa siang. Ratusan personil TNI polri mendonorkan darahnya secara bertahap yang dimulai sejak selasa pagi hingga sore. Kegiatan tersebut juga dilakukan selama 2 hari untuk 2.000 kantong darah. Selain itu kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut daripada kebutuhan darah di bandar Aceh yang sangat meningkat. Akibat pandemi COVID-19, pihak PMI agak kesulitan mendapatkan darah dari masyarakat umum sehingga institusi negara baik ASN atau TNI Polri menjadi solusi selama ini. Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Hasanuddin turut langsung untuk mendonorkan darahnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan darah di Provinsi Aceh sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Majen TNI Hasanuddin mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-75 TNI. Donor darah tersebut dilakukan di 3 lokasi di Aceh khususnya jajaran Kodam Iskandar Muda di Bandar Aceh, Korem Loksemawe dan Melabu dengan target bisa mengumpulkan sebanyak 2.000 kantong darah. Kegiatan ini adalah kegiatan donor darah dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun TNI yang ke-75. Untuk di wilayah Bandar Aceh ada 3 titik, 3 tempat. Yang pertama dipusatkan di Kodam, yang kedua di Korem 11 itu di Loksemawe dan yang ketiga adalah Korem 012 di Malabu. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dari kepolisian dan juga dari masyarakat. Sasaran yang kita ingin capai hari ini adalah sejumlah 2.000. Sejumlah 2.000. Dan untuk di Bandar Aceh 1.000, dan di Leksmawi 500, dan di Merabu 500. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tetap mengedepankan dan mempedomani protokol kesehatan. Dengan menjaga jarak, mengatur pada saat pengantrian, pengambilan darah, dalam rangka administrasi, dan juga membersihkan tangan, cek suhu, dan seterusnya. Jadi, semua rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI selalu mempedomani pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin. Jualnya dalam rangka menghimpun cadangan, kesiapan, ketersediaan darah cadangan di Provinsi Aceh. Kita tahu, data PMI Aceh memberikan bahwa saat sekarang cadangan ketersediaan darah di PMI Aceh, khususnya sekarang sangat menipis. Sehingga kita siapkan, kita rencanakan adalah 2.000 paket. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan di 86 lokasi dari mulai Sabang sampai Merauke, dilaksanakan di tiap-tiap kota Ma. Kodam, Kodam, Kodamadang, kemudian Koks, AU, dan sebagainya. Kemudian untuk di lingkungan PMI sendiri, dilaksanakan di 100 lokasi dengan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan kegiatan donor darah yang digagas oleh TNI dan bekerja sama dengan PMI tentunya menjadi bagian dari solusi untuk membantu masyarakat yang memerlukan kebutuhan darah di wilayah Indonesia secara umum. Kemudian, dalam pelaksananya kami memang monitor di sejak adanya pandemi COVID-19 ini, stok darah mulai menurun. Padahal kebutuhan darah di wilayah Provinsi Nanglajaran cukup tinggi. Tiap rumah sakit itu bahkan membutuhkan sampai dengan 150 kantong sehari. Sehingga kebutuhan kalau hanya saya mampu mengumpulkan 2.000 kantong saja dalam 2 hari, maka stoknya paling hanya bertahan kurang lebih 1 minggu. Namun demikian, saya dengar tadi koordinasi dengan PMI, setelah kegiatan di Kodam, hari ini dan besok, mereka akan melaksanakan kerja tondondor darah juga di Sabang, bahkan di beberapa tempat titik lainnya di Aceh Besar, Aceh Jaya, dan mudah-mudahan kami di sini bagian dari solusi untuk mengatasi kekurangan darah di Provinsi Nanggur Aceh Dalam Salam. Kekurangan darah di rumah sakit dan rumah sakit yang ada di Banda Aceh tetap kita penuhi, walaupun intentnya juga agak lebih lambat. Kenapa? karena selama ini kita kan hanya kepada instansi. Kepada instansi kalau tadi-tadinya sebelum pandemi ini kita melakukan di universitas-universitas di kampus-kampus. Tapi karena universitas dalam keadaan libur, maka kita hanya mengandalkan kepada masyarakat dan kepada instansi Kodohi Negeri. kita juga terima kasih kepada Pak Pandam dan atas nama penurus PMI Kota Banda Aceh kita mengucapkan selamat hari-hari tahun TNI yang ke-75 di mana pada hari ini kegiatan sosialnya menanggung aja donor darah. Semoga semua darah yang disumbuhkan kepada PMI Kota Banda Aceh melalui PMI Kota Banda Aceh kita bisa langsung mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan donor darah tersebut yang menjadi rangkaian hari ulang tahun ke-75 TNI ini mengusung tema darahku mengalir untuk negeriku. Dalam pelaksanaan dilakukan secara protokol kesehatan sehingga setiap personil diarahkan datang secara bertahap dan menjaga jarak selama di lokasi donor darah. Dari Manda Aceh Topan Mustafa Aims melaporkan. selamat menikmati